Pemain muda Manchester City, Gabriel Jesus, bawa tim tamu menang 0-1. Manchester City sukses menyudahi perlawanan tuan rumah di lanjut Liga Inggris. Sabtu tanggal 25 September 2021, bermain di kandang Chelsea, Manchester City menang 0-1 atas tuan rumah Chelsea. Gol dari Manchester City dicetak oleh Gabriel Jesus pada menit kelima-lima. Baik Chelsea dan Manchester City bermain terbuka sejak menit awal babak pertama. Kedua kesebelasan, ngotot untuk mengincar 3 poin untuk mengaku sisi puncak kelas main Liga Inggris. Chelsea mendapat peluang emas pertama hasil umpan tarik Romilo Lukaku yang masih gagal dimanfaatkan oleh Marcos Alonso. Manchester City kemudian membalas melalui sepakan spekulatif dari Jorginho, namun masih bisa diantisipasi oleh keeper Mendy. Tidak berserang lama, ganti Manchester City memiliki peluang melalui sepakan keras Bernando Silva yang beruntung membentur Roderiger. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi di babak pertama, namun permainan cepat kedua kesebelasan masih belum bisa menghasilkan gol. Skor 0-0 menutup babak pertama. Di babak kedua, Manchester City langsung tancap gas dengan terus menekan pertahanan Chelsea untuk mencetak gol. Gol akhirnya datang untuk Manchester City bermula dari umpan matang Sancelo. Gabriel Jesus sukses menaklukkan keeper Mendy di menit 55 dan mengubah skor menjadi 0-1. Tertinggal satu gol, Chelsea makin bernapsu mencetak gol. Penyama di pertandingan ini, namun Manchester City juga tidak mengubah skemanya dengan bermain lebih menekan untuk menggandakan keunggulan. Gabriel Jesus nyaris menggandakan keunggulan tim tamu. Beruntung sundulannya masih diantisipasi oleh Diego Silva. Chelsea mulai berani menekan dan mendapatkan peluang pertamanya di babak kedua melalui eksenerasi Lukaku memaksa Laporte melakukan pelanggaran. Penguasaan bola masih untuk Manchester City selama 65 menit dengan 66% berbanding 34% untuk Chelsea. De Bruyne nyaris menggandakan keunggulan tim tamu melalui sepakan keras yang masih melebar. Chelsea terus berusaha mencari celah di lini belakang. Manchester City untuk mencari penyama gol. Namun, skor 0-1 menjadi hasil akhir di pertandingan ini. Terima kasih telah menonton!